Berikut hasil pertandingan pekan ke-9, BRI Liga 1 2023, Jumat, 18 Agustus 2023, beserta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 2023, pekan ke-9, hari Jumat, 18 Agustus 2023. Persebaya Surabaya, menang 1-0, versus PSM Makassar, gol satu-satunya di pertandingan, dicetak oleh Song Uyong, di menit 9. Persita Tangerang, kalah 2-3 melawan PSS Leman, gol Persita, dicetak oleh Ramiro Vergonzi, di menit 49 dan menit 64, gol PSS Leman dicetak oleh Jehat Ayob menit 26, Riki Chawor, menit 42, serta Riki Saputro, menit 71. Bayangkara, kalah 2-0, versus Borneo FC, gol dicetak oleh Stefano Lilipali, 2 gol, di menit 62 dan 73. Berikut daftar klasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, sementara diduduki oleh Borneo, dengan 16 poin, hasil dari 9 kali pertandingan. Peringkat kedua, Madura United, dengan 16 poin, hasil dari 8 kali pertandingan. Di peringkat tiga, Rans Nusantara, dengan 15 poin. Hasil dari 8 kali pertandingan, peringkat empat, PSS Leman, dengan 15 poin. Hasil dari 9 kali pertandingan, peringkat kelima, PSIS Semarang, dengan 14 poin. Hasil dari 9 kali pertandingan, peringkat enam, Barito Putra, dengan 14 poin. Peringkat tujuh, Persebaya, dengan 14 poin. Peringkat delapan, Bali United, dengan 14 poin. Peringkat sembilan, Persija Jakarta, dengan 12 poin. Peringkat sepuluh, Dewa United, dengan 11 poin. Peringkat sebelas, Persib Kediri, dengan 11 poin. Peringkat dua belas, PSM, dengan 11 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Persib Bandung, dengan perolehan 8 poin. Hasil dari 8 kali pertandingan, peringkat tujuh belas, Bayangkara FC, dengan perolehan 4 poin. Hasil dari 9 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat delapan belas, Arema FC, dengan perolehan 2 poin. Hasil dari delapan kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Dos Santos, dari Arema FC, dengan mencetak tujuh gol. Peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak enam gol. Peringkat ketiga, Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan lima gol. Serta Junior Brandao, dari Madura United, dengan mencetak lima gol. Ada Murilo Otavio Mendes, dari Barito Putra, dengan lima gol. Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan lima gol. Berikut daftar top asist, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan lima asist. Serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan lima asist. Peringkat kedua, Witan Sulaiman, dari Persija, dengan empat asist. Serta ada Masjid Usman, dari Dewa United, dengan empat asist. Dan Matias Mier, dari Bayangkara, dengan empat asist. Jadwal selanjutnya BRI Liga 1 2023, masih pekan ke-9, hari Sabtu, 19 Agustus 2023. Persikabo, versus Madura United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Serta live streaming aplikasi video. Rans Nusantara, versus Dewa United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming aplikasi video. Dilanjutkan PS Barito Putra, akan menghadapi Persik Kediri, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming aplikasi video. Di jam yang sama jam 19 waktu Indonesia Barat, Persis Solo, akan menjamu Bali United, live Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Berikut jadwal BRI Liga 1 2023, pekan ke-9 berikutnya, hari Minggu, 20 Agustus 2023. Persija Jakarta, akan melawan Arema FC, jam 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming aplikasi video. PSIS Semarang, akan menghadapi Persib Bandung, jam 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024. Sampai jumpa di video selanjutnya, bag thứ contributions.